Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, bersumpah lagi bersama saya disini Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan mereview armada SR3 ya yakni SR3 Ultimate Double Glass dari Mas Harga Sabutra dan juga Pak Farid Matiawan ya Nah, gambar ini saya dapatkan dari channel Youtube-nya Pak Farid yakni di Youtube komunitasnya beliau ya Nah, dan sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe dan menyarkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan di titik baru tulis saya Oke teman-teman, langsung saja ya kita akan membahas tentang body SR3 ini Nah, pastikan teman-teman ini sudah subscribe ke channel Youtube-nya Pak Farid karena biasanya kan ada informasi terbaru disana mengenai mode-mode yang ada di Boost Simulator ID Nah, untuk mode-nya ini untuk penampakan depannya itu hampir sama ya ya dengan yang body SR2 bedanya hanya di topi ini topinya sudah menggunakan model yang terbaru lalu ada di bagian sepion sepionnya untuk lampunya ini berbeda dengan model yang lama lalu kita ke bawah ke bawahnya itu ada lampunya yang sudah menggunakan lampu model SR3 dan juga pempernya ya pempernya ini berbeda dengan model SR2 teman-teman dan untuk perbedaannya itu yang di bagian depan dan untuk bagian samping disini ada semacam lakukan lakukan di samping ini yang menyambung depan hingga belakang untuk lakukan yang sendiri ini keren banget ya jadi nggak ada potongan ini menyambung lurus depan sampai belakang terus untuk bagian bagasi terus velgnya ini kemungkinan masih sama ya nah untuk interiornya ini sepertinya masih sama karena kita lihat di bagian interior ini masih sama gitu ya teman-teman kita lanjut ke gambar yang kedua teman-teman nah ini dari tapak sampai kanan ya kalau perhatikan yang kiri nah ini yang kanan nah ini untuk modelnya seperti ini teman-teman tuh mantap ya mulai dari topinya terus selendangnya ini juga sudah menggunakan selendang yang model terbaru tuh ini menyambung ya untuk chrome-nya itu terus untuk lekukannya itu seperti ini menyambung dari depan hingga belakang ini sepertinya menggunakan ano ya mesin atau sasis Hino RK8 dilihat dari ukurannya ini sepertinya Hino RK8 terus sama lagi ya ini kalau diberi livery persona ini bakalan keren banget ya terus di bagian belakang ini ada smoking area dan juga toilet ini kalau dibuat pariwisata ini keren loh semoga saja nanti ada yang special request-an ya karena saya pengen sekali untuk menghilangkan dari toilet dan juga nanti di atasnya itu ada antena gitu ya mungkin kita lanjut ke bagian belakangnya nah ini untuk bagian belakangnya ya teman-teman nah untuk bagian belakang ini sudah menggunakan model lampu SR3 yang terbaru terus untuk cup mesinnya ini sudah kekinian ya tuh mantap ya lampu ulangnya juga sudah menggunakan model yang terbaru tuh lampu ulangnya ini agak ke atas gitu ya terus bagian kaca atas belakangnya ini ada tulisan legacy terus untuk bagian kaca belakang ini agak beda ya kalau yang sebelumnya itu bentuknya kayak gimana ya kalau nggak salah membulat gitu ya kalau ini agak beda gitu dan tulisan legacy nya itu di atas kalau yang sebelumnya itu di bawah terus untuk lampu hiasan di bagian atas di bawahnya spoiler itu itu di bagian luar ya kalau dulu kan di bagian dalam untuk kaca belakang ini untuk kaca belakang ini seperti ini dan untuk set sheet nya ini seperti yang body SR2 ya tidak jauh beda tidak jauh beda untuk velaknya disini sepertinya menggunakan chrome terus kita berkisar ke gambar selanjutnya untuk gambar selanjutnya sepertinya sama ya tidak terlalu banyak perbedaan ini juga sama disini hanya SR3 saja ya untuk logonya belum ditambah ECR66 ya oh iya disini ada semacam lampu les gitu nanti bisa kayak bercahaya gitu ya teman-teman jadi nanti keren kalau misalnya ini juga digunakan untuk stop lamp untuk model ini apa itu kenal potnya itu seperti ini teman-teman tuh mantap ya wow mantap loh itu untuk penampakan supiannya juga masih sama bagasi juga masih sama jadi tidak terlalu banyak perbedaannya dari yang SR2 terus kita lanjut ke gambar yang terakhir teman-teman nah untuk penampakan di busitnya ini seperti ini ya tuh mantap ya wow tuh ini bisa ber cahaya teman-teman wesh mantap ya tapi kalau bisa percaya ini apakah bisa di custom atau tidak saya juga belum tahu ya sepuka saja bisa di custom ya karena untuk PO Boost sekarang itu sudah banyak yang yang meng-custom untuk model topinya ini yaitu no tuh untuk penampakan interiornya seperti ini dan semoga saja nanti untuk lampu interiornya itu sudah kekinian ya di model seperti yang SR2 kemarin itu ini ini sepertinya menggunakan mesin Hina K8 ini ini untuk interiornya belum dispel ya mungkin nanti interiornya nggak jauh beda mungkin hanya ada di permainan warna ya seperti bus SR3 di dunia asli ini mantap ya ini sayangnya belum ada gambar belakang kalau bisa kalau ada gambar belakang itu di bagian sampingnya ini ada semacam ini ya kayak yang bisa percaya itu tuh disini ada semakin area dan juga toiletnya tapi saya pengennya itu yang varian no toilet ya karena saya gunakan untuk mode pariwisata ya teman-teman untuk menampakan lampunya itu seperti ini teman-teman tuh garang banget ya ini mantep loh ini dan semoga saja nanti modnya itu bisa segera di open ya karena ya sudah tidak sabar gitu ya menantikan dari mode SR3 apalagi kalau saya itu pengen sekali untuk mencoba SR3 yang ultimate ya yang single glass itu karena belum ada yang buat gitu jadi saya pengen banget apalagi nanti ada power window nya juga nanti menambah keren dari boost nya itu ya teman-teman oke teman-teman bila ada kekurangan atau salah kata saya minta maaf akhir kata saya beri siap tentang channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam busit mania